Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Adi di Alovia27 Channel Di video kali ini saya mau sharing tentang media filter lagi Dan di video kali ini saya mau ngebuka media filter yang saya pakai Itu gimana sih, apa aja media filter yang saya pakai Dari awalnya, jadi kalau media filternya kan biasanya 3 bagian 3 bagian dari filter mekanis, lalu filter biologi, dan filter kimia Ya opsional, boleh pakai, boleh enggak Antara air bisa pakai UV atau enggak Tapi yang intinya, yang paling penting itu adalah filter mekanis dan filter biologi Ada yang tanya, filter kimia sama UV bagus mana sih, lebih penting mana ya lebih penting UV Jadi kalau kimia itu bisa kita abaikan Kalau tidak pakai UV ya masih oke Tapi yang penting filter biologi, supaya bisa bening kayak gini Ya kita bakal bahas dari filter mekaniknya dulu Ngefilter mekanik itu kan kalau temen-temen tuh biasanya kalau baru punya akuarium tuh pakai yang kayak gini kan pasti ya Hmm filter busa kayak gini nih Yang katanya ini halus banget bisa nyerep sampai debu Dulu juga saya juga pakai ini waktu pertama kali Jadi cuman masalahnya ini kan cepet banget luber ya Kalau dia ini udah keisi semua cepet penuh dan kalau kita cuci ini cepet Kita harus standby terus, kita harus siap banyak Ganti terus nih, karena dia paling 3 kali cuci sudah nggak bisa dipakai lagi Selanjutnya saya juga pernah pakai gini nih Ini namanya Japnet Japnet nih awet dia bisa dicuci Ya dia masih poli-polinya kayak gini nih Ininya kan tebal-tebal gini ya Kadang kotoran tuh lewat dan harganya pun lumayan sih ya Harganya jauh dibandingin dengan filter busa ini Ini bisa dapat Rp5.000 satu plastik Ini seperti ini bisa sampai Rp60.000 sampai Rp100.000 ya Tergantung ukuran Dan ketebalannya juga sih ya Jadi dia ada ketebalannya juga Tapi masih dipakai nggak masih sih ini Kalau saya jadi lebih buat penyangga gitu ya Kalau pakai sebesar ini jadi penyangganya Apa ya, pembatas aja lah jadi pembatasan para media lah Tapi sebagai mekanik saya sekarang sudah ganti Pakai apa Sekarang saya pakai kayak gini nih Aduh besar Ini apa Atau ini apa Ini Sebenernya jaring nelayan Ini dalamnya jaring nelayan Nah Ini jaring Jaring nelayan bekas Atau baru Mau baru mau bekas kayak nggak masalah Nanti dia dibungkus pakai ini Terus nanti ini yang kita masukin di Chamber kita Ini ada Lihat video kayak gini nih Ini cara nyusunnya Ini kalian bisa beli di Ya banyak lah Tokopedia tuh banyak yang jual Nanti kalau ini saya bantu Linknya di bawah Tempat saya beli ya Atau kalau misalkan Nggak Kalian bisa cari jaring nelayan dan Beli aja gitu Ininya Apa namanya Jaring pembungkusnya Ini juga banyak dijual di Tokopedia Ya gini nih Ini saya beli Banyak Ini ada yang bukan besar dan yang bukan kecil Ini saya pakai juga Buat media biologi ya Supaya kita mudah bersihin Kalau di filter talang kayak gini kan Mudah ya Cuman kalau misalkan dia Di tempat yang besar kayak gini Chambernya agak besar gitu Kalau kita ngambilin Kesaran bersihin atau mau ganti Kita ambilin satu-saturan susah Jadi kalau pakai filter apa Jadi kalau kita pakai jaring kayak gini Ini bungkus jaring ini kita ambilnya Tinggal angkat aja jaringnya gitu Lebih mudah Selanjutnya yang kita perhatiin tuh Setelah media mekanik Filter mekanik Selanjutnya itu filter biologi Seperti yang saya bilang tadi Filter biologi itu Ya itu tempat nyimpen bakterinya Rumah bakteri Jadi sebenarnya kalau disini nih ya Si bakteri itu kan nempel di kaca Di permukaan Di lantai Di pipa chamber Di pipa Di dinding-dinding ini gitu Dia nempel di semua tempat-tempat itu Cuman Kalau misalkan ikan kita banyak Bakteri yang bisa nempel di permukaannya Kan lebih sedikit Jadi kalau teman-teman tuh pakai media biologi Media biologi yang kita pakai itu Efektif kalau misalkan dia banyak pori-porinya Kayak misalnya gini nih Ini batu apung Dan batu apung ini yang banyak pori-porinya Ini bisa nyimpen bakteri dalam jumlah yang banyak Hanya dalam olumen seperti ini gitu Semakin banyak Semakin banyak juga Bateri yang bisa Ditampung di chamber kita Banyak sih opsinya Bisa pakai ini Atau kita bisa juga pakai kayak gini Ini namanya karang jahe Nah ini selain fungsinya untuk Rumah bakteri Ini juga fungsinya bisa menaikkan pH Jadi kalau air kalian asam pakai ini Bisa pH nya naik Tapi kalau pH teman-teman sudah normal Jangan pakai lagi Nanti malah jadi basah pH nya terlalu tinggi Ini kalau basah itu Ikan kita lebih rentan terhadap penyakit Ada juga media kayak gini nih Ini kan banyak nih Ini udah gak pernah saya pakai lagi sih Saya lebih suka pakai ini atau ini Lebih alami Nyimpen bakteri lebih banyak Dengan jumlah yang sedikit Airnya lebih bening gitu ya Kalau ini kita mungkin butuh lebih banyak Ngabisin space tempat Ada juga yang pakai kayak gini Ini kalnos Kalnos ini moving Yang suka disebilang Moving Apa namanya MBBR Moving bed Bioreaktor Jadi dia harus bergerak ya Ini bisa ditawa di chamber Atau di Kita buatin rumahnya gitu Ada dulu saya pernah pakai juga ini Jadi dia harus bergerak Dan kelebihannya Dia bisa bergesekan satu sama lain Karena dia ini sempatnya ngambang ya Jadi dia bergesekan satu sama lain Dan dia saling membersihin Jadi bisa membersihkan dirinya sendiri Ini yang sudah dibilang Saya washing Biologi Filter Dan terakhir Ini di chamber terakhir Saya pakai UV Kembali ke kualitas air ya Kalau dibilang kualitas air Air yang bening Belum tentu sehat Jadi contohnya dulu Saya pernah pelihara ikan gini Saya tanpa lampu UV Dan ketika musim Dingin tuh Banyak sekali Kena penyakit Ada kena penyakit Apa dulu pernah kena penyakit Kayak busuk insang gitu Dari 30 ekor Itu hanya dua yang Gak selamat ya Yang lain Untungnya masih bisa selamat Karena ketahuannya Namanya secara itu Saya pakai lampu UV Nah lampu UV ini Fungsinya Bisa membunuh Alga Bisa membunuh Mengurangi alga lah Jadi airnya tangga hijau Dan dia membunuh bakteri Bakteri dan virus Kebanyakan sih Bisa dibunuh oleh lampu UV Jadi dia ngejaga air kita tetap Higienis Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman Buat kita semua Buat teman-teman yang baru nonton channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel kita Dan like videonya Semoga bermanfaat Dan baik-baat sekian Dan salam